bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemerdekaan Republik Indonesia kita berharap dan berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga negeri kita ini dari segala yang tidak diharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada para pemimpin pemimpin kita agar mereka menjalankan dan amanah dengan baik diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertunjuk agar Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan keberkahan kepada negeri kita yang kita cintai ini dan berkumpulnya kita di pagi hari yang berbahagia ini dan di majelis-majelis ilmu yang lain dimana saja kita berada dan dimana saja majelis-majelis ilmu itu diadakan maka itu semua adalah bentuk syukur kita ya merayakan apa namanya ya syukur kemerdekaan itu dengan mengemanfaatkan dan menggunakannya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa penjajahan kita susah untuk sholat berjamaah di masa kemerdekaan ya harusnya sholat berjamaah di masa penjajahan susah sulit untuk mengadakan pengajian dan kajian di masa merdeka kita apa namanya memakmurkan ya masjid-masjid Allah demikian majelis-majelis ilmu ya itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menyukuri nikmat ini maka Allah tambah kalau tidak disyukuri maka atap Allah itu sangat sangat berdih sangat geras sama sekalian rahman kita bersyukur bagi hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita dari kajian tafsirul jalaling ya bagian just yang ke-10 berarti ini adalah tulisan dari al-imam jalaluddin asuyuti asyafi'i rahimahullahu ta'ala yang kita sampai pada surah al-anfal ya just yang ke-10 surah al-anfal ayat yang ke-49 ini kita bahas sampai ayat yang ke-58 ya insya Allah kalau waktunya menututi menututi mana ya ya kalau waktunya cukup gara-gara bagus emang jebus emang ato nambulun pas say ayat yang ke-10 Allah comodou tempat yang akhirnya yang me di 我们 yang jahal dan me semua kita jahal yang jahal lak jahal 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ini pelajaran berharga dari sini gitu ya, jadi iblis yang ngaku merubah bentuknya menisurah kabin malik ini berkata ini akhufullah aku takut kepada Allah tapi perkataan dia aku takut kepada Allah itu hanya perkataan gedabur saja ya ngomong pedih tapi dikongkong nyembah gak gak? bilang takut kepada Allah disuruh nyembah Allah gak mau ya, diperintah ala Allah gak nurut gitu ya, maka itu pengakuan-pengakuan bohongan jadi konsekuensi orang yang beriman yang tadi telah mengaku beriman itu yang dia telah berkata aman tubillah aku beriman kepada Allah, konsekuensinya kalau diperintah dia jalankan, kalau dilarang dia meninggalkan itu konsekuensi dari iman ya, damaskalah rahmani wa rahmukumullahu ta'ala ya, baik kita lanjutkan ceritanya pun berlanjut ini kisah apa ini? cerita peran apa ini? peran badar ya kisah pun berlanjut ayat yang ke-49 wa'idh yakulul munafiqun saat orang-orang munafiq mereka berkata waladhi nafiqulu bihim dan orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada maradun sakit da'fu i'tiqadin kelemahan keyakinan orang-orang munafiq dan orang-orang yang hatinya itu ada penyakit penyakit apa? penyakit lemahnya kayak keyakinan itu disebut maradun penyakit terkira seseorang itu imannya keyakinannya lemah berarti masih ada geraguan itu penyakit geraha ula ya jadi geraha ula mereka itu tertipu ayat al-muslimina ya mereka itu tertipu dinuhum agama mereka atau agama mereka keyakinan mereka telah menipu mereka ya jadi geraha telah menipu ha'ulai mereka dinuhum agama mereka ya jadi orang munafiq mengatakan orang-orang dalam hatinya masih belum mantep imannya banyak penyakitnya itu mengatakan agama mereka keyakinan mereka itu telah menipu mereka ya agama menjanjikan orang-orang mu'min pasti menang lah iki kan gitu ya pasukan sebegitu banyaknya kan gitu ya ketakutan masuk akhati menang iki kan gitu bahasa mereka mereka kenapa orang-orang munafiq dan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit tidak termasuk orang-orang mu'min yang ditampakkan jumlahnya orang kafir itu sedih sedikit dan itu ya kemarin sudah kita jelaskan ya jadi orang-orang mu'min melihat pasukan orang-orang kafir itu cuma sedih sedikit kan gitu kemarin kan gitu kemarin ya jumlah kita kan 300 mereka cuma 70 jadi mereka tidak ditampakkan seperti itu ditampakkan apa adanya yang dilihat oleh mata mereka mata mereka gitu ya sehingga mereka berkata demikian ya tidak mendapatkan bagian dari keutamaan bersama dengan orang-orang mu'min kenapa karena sifat ini fakta dalam diri mereka dan penyakit hati yang bertengker dalam diri diri mereka sementara kemarin sudah kita jelaskan ya itu kita sebutkan sebelumnya melalui ayat ini orang kafir melihat jumlah kaum muslim juga sedih sedikit jika mereka beranah sampai titik akhirnya kemudian mereka maju begitu sudah ketemu beneran loh kok tambah kek gitu ya kok tambah banyak gak habis-habis gitu tokoh-tokohan begitu ketemu temenan sudah berkecah mau perang maka seperti apa namanya banjir jumlahnya kaum kaum muslimin ya mesti malekat mudun gitu ya bantu mereka jadi jumlahnya kok gak habis-habis gitu itu pertolongan Allah ada pun mereka yang menafek dan mereka yang hatinya penuh-penyakit ya tidak diberi keutamaan itu jadi saat mereka keluar bersamaan dengan jumlah sedikit mereka mereka memerangi jumlah yang besar dengan angan-angan bahwasanya mereka akan ditolong karena sebabnya ya ini kan perkataan dari orang munafet cari menang lah kok ini keadaan padahal yang dilihat oleh orang mu'min beda dengan apa yang dia dia lihat jelas ya maka Allah berfirman dalam rangka menjawab mereka maka siapa yang bertawakal kepada Allah dia yakin dengannya maka dia akan menang karena Allah itu pasti menang menetapkan segala perkara urusannya di dalam perbuatannya usahanya kita perhatikan jadi perkataan orang munafet dijawab seperti itu yang dulu sudah kita ceritakan bahwasanya kemenangan bagi kaum muslimin itu didapat dengan apa apa didapat dengan takwa dan tawak tawakal bukan dengan lengkapnya persenjataan bukan dengan banyaknya jumlah tapi dengan takwa dan tawakal makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman disini dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah itu maha perkasa Allah itu maha bijaksana perkasa Allah akan memenangkan para penolongnya hakim bijaksana hatta mereka yang mati pun syahid di jalan Allah diberikan kemenangan di akhirat yaitu kemudian ayat yang ke-40 walau taraya muhammadu dan seandainya engkau melihat wahai muhammad idh yatawaffa ya bisa dengan ya bisa dengan tak idh yatawaffa atau idh tatawaffa saat mewafatkan karena malaikat itu ya bisa mu'anas atau bisa mu'zakar karena tutup lanang tutup betul idh yatawaffa dibaca ya atau idh tatawaffa dibaca tak ya saat mewafatkan ya allazina kafaru orang-orang kafir siapa yang mewafatkan al-malaikat para malaikat saat malaikat-malaikat pencabut menyawa mematikan orang-orang kafir yatribuna maka mereka malaikat pun memukul-mukul wujuhahum wajah-wajah mereka wa adbarahum dan tubur-tubur mereka bagian-bagian belakang mereka punggung-punggung mereka bimaka mi'amin hadidin dengan palu-palu godam dari besi itu saat mematikan gabui gitu ya ya dengan palu-palu godam wajah mereka kemudian punggung-punggung punggung mereka cuman kan kita gak tahu gak entelok gitu ya itu perkara gak perkara dan kadang tampak penyet mukanya itu kadang tampak kadang kadang tampak dibuat penyet mukanya kenapa dipukul dipukul ya tampak kadang-kadang juga tampak kematian orang orang keakhir ya saya pernah melihat video orang yang apa namanya dalam badan su'ul khatimah lagi maksiat kemudian dia mati jadi tampak ada hantaman di mukanya morok apa namanya mukanya itu meleset ini ya tanpa hantaman di mukanya saat maksiat di shotting kemudian mati saat nazah itu seperti ada hantaman di mukanya jadi kemudian kayak ada pukulan ambles mukanya seperti ini jadi 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 malekatnya gemes diampil kira ini sampai kegeri jadi saat mereka memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dengan palu-palu gadam dari besi gak cukup begitu malekat berkata duku rasakan oleh kalian azab al-harika azab api yang membakar an-na neraka ya ini adalah jawab la ra'aita amrun aziman maka pastilah kau apa namanya melihat perkara yang besar ya seandainya engkau melihat Muhammad berarti di sini Nabi SAW juga tidak melihatnya gitu ya apalagi manusia biasa yang lain seperti kita tidak melihat bagaimana beratnya orang yang sedang sakaratul maut berat berat sakaratul maut apalagi yang menimpa orang-orang kafir seperti itu jadi mereka dipukuli gitu ya kenapa orang kafir kan gak mau mati gak ridho mati nyawa ini digandoli maka keluarnya nyawa seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW seperti kawat berduri yang dibuntel oleh kain yang basah disentek sentek kok ditarik kok digandoli kapok mukai cernoh modelnya seperti itu sama sekali rahman ditambahi rasakan bahasanya rasakan kamu azab yang membakar jadi dikatakan kepada mereka sama sekali rahman kita berdoa semoga semuanya khusnul khatim amin ya rabbal alamin dhalikat ta'zibu maka azab yang demikian bima qaddamat aidikum adalah karena amal yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian ya abbar bihatuna gailiha mentakbirkannya mengungkapkannya dengan yang selain tanpa yang selainnya lianna akshar al-af'ali tuzawil biha dan sesungguhnya Allah itu tidaklah apa tukang melakukan kezaliman tidaklah melakukan kezaliman ya bihidhulmin ya lil'abidi bagi para hamba fayu'adzibum bihidhidham bin lalu mengazap mereka tanpa dosa jadi Allah itu tidak zalim kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengazap mereka dimulai saat nyawa tercabut dari diri mereka kemudian disusul dengan agap di alam kubur lalu kemudian disempurnakan agapnya di dalam neraka maka itu bukan kezaliman tapi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada mereka kenapa kenapa karena dia bermaksiat kepada pencipta langit dan bumi itu bermaksiat kepada pencipta langit dan bumi di dunia saja misalkan kalau boleh kita ibaratkan gitu ya semakin tinggi kedudukan seseorang ya kekuasaannya di dunia maka hukuman yang dia tetapkan semakin berat RT ngukum rakyat di apa kira-kira semen palit kalau untuk semen RW ngukum dendok kira-kira patuh sapi lura dendok camat dendok dan sebagian semakin tinggi semakin besar lagi yang dimaksiati yang kewilangit sampai bumi makanya ada yang mesti mesti apa besar mesti keras kenapa 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 kira-kira ya karena memang dhat yang maha besar Allah itu maha besar gitu ya maha kuasa segala-galanya ya adabnya ya mesti berat nah mungkin maha besar kemudian adabnya ecek-ecek itu tidak sesuai dengan kemah besaran Allah subhanahu wa ta'ala makanya siksa yang paling ringan di neraka yang paling ringan apa dikasih kerikil di tapak kakinya lalu otaknya mendidih itu yang paling ringan paling ringan kayak itu itu sudah sesuai dengan maha besarnya Allah salah dewi wani maksiat yang gede ya adabnya jelas besar sama sekali rahmani rahmakum Allah gitu ya ya sama halnya misalkan ada orang ya itu maksiat gak nurut nang RT itu gak podo sampai gak nurut nang bupati dikongkong bupati ngadek gak geleng ngadek gitu ya sampai dikongkong RT ngadek masih gak ngadek kayaknya gak berkongkong aku sopong aku ngadek karena aku ngadek kan gitu ya kan gitu ya ini yang merentah yang menghidupkan dia yang mematikan dia yang ngasih makan dia kan gitu ya Pak RT bukan keimangan ya mungkin kita masih bisa bantah tapi kalau disini Allah dan dari segala permisalan kita buat permisalan itu hanya sekedar untuk memberikan pemahaman saja dan Allah maha tinggi dari segala permis permisalan lagi agar kita paham kalau seseorang itu bermaksiat ingat lagi bermaksiat kepada zat yang maha puasa zat yang maha besar zat yang memiliki segala galanya zat yang menghidupkan kita yang mematikan kita yang mengurusi urusan kita yang ngasih makan kita yang ngasih minum kita kalau kita sakit dia yang menyembuhkan semuanya dia zat yang membuat kita bisa ketip ayo coba kemampuan ketip dijumpuk yang matanya yang bisa membuat telinga kita bisa mendengar yang membuat paru-paru kita itu kade kongkong narik di di dari kemampuan yang kemampuan yang di kemampuan merentah paru manual kautomatis kira-kira apa keringetan 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 dros itu pengalaman yang saya keringetan dros soalnya ngongkon gitu ya paru-paru ini gak emang terganggu gak otomatis, akhirnya apa dia maksa terus gak usah turus, soalnya ngongkon gitu ya yang banyak keringat pegel capek capek pengalaman kan gitu pengalaman capek kalau sudah sedotan diri capek disini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat itu diberi ilham paru-paru ini untuk bernafas tanpa diberintah yang mahasiswa itu yang kamu maksiyati maka kalau dia mengadab dia tidak menzalimi, kenapa? segenap nikmat telah diberikan kepada kita sejak lahir sampai mati gitu mulai lahir procas bisa langsung nyisambakan gitu ya maruna mulutnya bisa manggap gak boleh nyusu gitu ya gak tau dikongkonnya apa caranya nyedot kalau kalau saya muruh muruh gitu ya langsung itu nikmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali rahman rahmat sampai mau mati itu tidak pernah lepas dari nikmat Allah loh dimaksiyati wispu wantes le'adab pedih keras sudah pantas gitu ya sesuai dengan keagungan Allah sesuai dengan mahabesarannya Allah kemudian juga semboto dari orang Jawa orang aku yang ngurusi dia yang mulai lahir sampai mati kok maksiat gak ngaku kan semboto gitu ya sama sekali rahman rahmat kumulahu wa ta'ala ya jadi Allah tidak berbaldolim tidak akan menghadap siapapun tanpa dosa jadi Allah akan menghadap ya mereka yang apa tidak beriman kepadanya Allah menghadap mereka yang tidak menjalankan perintahnya dikongkong sholat gak berangkat dikongkong poso mokel gitu ya dikongkong zakat ya tidak dikeluarkan disuruh begini disuruh begitu tidak dijalankan ya bahkan maksiatnya kemongkarannya ya apa yang dilarang malah di dilanggar ya maka sudah pantas ya Allah menghadap dan kalau Allah menghadap menghadap yang keras sekali lagi itu bukan sebuah kezoh 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 kita lanjutkan jamah surah mani warahmat kumulahu ta'ala dak buha'ula kebiasaan mereka ini adalah kadabi adalah seperti kebiasaan ahli fir'a'un keluarganya fir'a'un ya keluarganya fir'a'un maksud keluarga fir'a'un itu adalah pengikut-pengikutnya fir'a'un dan orang-orang yang ada sebelum mereka kafaru biayatillah mereka kufur dengan ayat-ayat Allah fa'akadahumullah maka Allah menghadap mereka bil'iqabi dengan hukuman bidunubihim karena sebab dosa-dosa mereka ya mari kita ingat-ingat kembali kisahnya fir'a'un ini dan bala tentaranya para pendukungnya ya Musa datang dengan membawa apa dulu membawa moji moji ya tongkatnya benar-benar jadi ular si ngemploi tampar ngemploi apa ngemploknya makan-makan maka sampai ngemplok makan itu menelan bulat bulat-bulat ngemplok menguntal ngemplok apa bahasa ngemplok yang bagus ngomplok nguntal ada menyaplok ya menyaplok ini benar ya dari yang sepul ini menyaplok jadi menyaploi apa namanya tali-tali dan tongkat-tongkat yang di buat pandangan mata melihatnya seakan-akan ular yang bergerak gerak-gerak ya itu mu'jizah besar ya jamaah sekalah rahman rahmah kumullahu ta'ala ya fir'a'un dalam hatinya iman tapi karena sombong tidak mau iman ya mengikutnya pun demikian mereka itu sebenarnya wah ini nabi temenan tapi di atap-atap titik sementing ya sementing apa namanya bersama dengan fir'a'un kan gitu ya mereka yakin dengan mu'jizah itu jiwa-jiwa mereka itu apa namanya yakin dengannya wajah itu biar mereka menolaknya kan dia tapi jiwa-jiwa mereka itu apa yakin meyakini kebenaran mu'jizah itu zulman wa'uluwa kenapa karena dolim dan sombong tinggi hati itu kan mereka mereka meyakini mengetahui kebenarannya ya maka apa kebiasaan mereka yang tukang nolak padahal sudah nampak kebenaran itu seperti kebiasaan para pendahulu mereka dari pengikut fir'a'un dan orang-orang sebelum mereka maka hukumannya yang sama dengan mereka diadab dengan adab yang yang keras yang pedih di dunia sebelum akhirat ya inna la qawiyun sesungguhnya Allah subhanahu wa tera itu maha kuat syadidul iqab Allah itu apa keras hukum hukumannya Allah maha kuat tidak akan ada yang bisa melemahkan Allah syadidul iqab kalau sudah menghukum hukumannya sangat keras tadi sudah kita sebutkan kenapa sesuai dengan keagungannya sesuai dengan keagungannya sesuai dengan maha besarnya Allah Allah maha besar maka hukumannya pun besar pengatakan pengatapan kepada kekufuran kepada orang kafir bian ini bisababi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qawmin digarenakan Allah tidak pernah merubah satu ni'mat pun yang Allah berikan ni'mat itu kepada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka ya ini yubaddilu ni'matahum kufran mereka ganti nikmat yang diberikan kepada mereka dengan kekufuran kata bedili kufari makata ita'amahum minjuk seperti penggantian orang-orang kafir Mekah Allah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan wa'amnahum min khauf dan memberikan keamanan mereka dari kerasa takut dimana bangsa arab kala itu nyaman aman mereka gitu ya jadi mereka di tengah padang pasir gitu ya kanan kiri enggak tanah tanaman dikasih makan sama Allah ya dimunculkan apa air sumber air air zam-zam dipelihara Allah sampai hari ini ya di saat di kanan kirinya enggak ada tanah tanamannya ada air ada kehidupan kemudian mereka tinggal di sana ya lalu apa Allah datangkan kepada mereka buah-buahan makanan dari segala penjuru sampai ke mereka itu kan Allah yang mendatangkan kepada mereka ya kalau tidak bisa ditanam di sana maka didatangkan ke sana di amat Allah kalau dulu mereka melakukan perjalanan apakah ke Yaman apakah ke Syam maka mereka selalu aman Allah berikan keamanan kepada mereka eh ni'mat ni'mat itu tidak dibalas dengan iman tapi diganti dengan kafir maka kemudian Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam gitu ya ya kemudian mereka tetap berada di dalam keberpalingan dari agama Allah dari jalan Allah bahkan memerangi orang-orang Mumin jadi ni'mat dibalas dengan kekufuran ini kalau pepatah Jawa pepatah Indonesia apa dibalas air susu dibalas air air tubah nah ini seperti itu dikasih ni'mat ni'mat banyak tapi mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat wa anna allaha sami'un alimun Allah itu maha mendengar Allah itu alimun maha mengetahui Allah mendengar apa yang kalian katakan Allah mengetahui ya apapun yang terbersih dalam hati mereka kalian dan apa yang kalian sembunyikan baik kemudian berikutnya kada'bi alifira'un dan juga seperti kebiasaan apa serupa dengan keadaan pengikut tira'un waladzina minqablihim dan orang-orang yang ada sebelum mereka apa yang mereka berbuat kathabu biayatu rabbihim mereka mendustakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan rabb mereka fa'ahlakinahum bidhunubihim maka kami binasakan mereka karena sebab dosa-dosa mereka wa'agraqana ahla fir'a'un dan kami tenggelamkan ya pengikut fir'a'un sak fir'a'un ibisan kaumahu ma'ahu ya kaumnya bersama dengan dia wa'kullun dan masing-masing minal umamil mukadribah setiap umat-umat yang mendustakan kanu zalimin mereka itu telah berbuat zalim melampaui batas ya jadi jamaah sekalau rahmanu rahmakum allahu ta'ala sunnatullah ya ketetapan allahu subhanahu wa ta'ala keadaan yang seperti ini akan selalu berulang dari setiap zaman dan masa gitu ya akan selalu berperang antara ahlul haqi dan ahlul batil ya orang-orang yang berada di atas kebenaran dan orang-orang yang di atas kebatilan gitu ya dan itu akan selalu dan terus ada sepanjang masa sampai dunia ini diwarisi oleh Allah nantinya sampai kiamat perseturuan antara kebenaran dan kebatilan akan terus ada dan sunnatullah itu tetap terus ada apa kebenaran atau kemenangan selalu bersama dengan kebenaran itu harus kita ingat ya itu yang apa namanya kita lihat itu pentingnya kita membaca kisah-kisah kisah-kisah nabi semuanya seperti itu gitu ya kemenangan para nabi diawali dengan apa kesuh kesuh kesusah mustis gitu ya pengen menang ya kudusuh susah itu ya pengen menang gak gelam susah isok pengen menang gak gelam susah isok gak nak contoh ini gak nak contoh ini gitu ya kemenangan ya gelam susah gak nak contoh ini iya mesti lakonnya mesti kalah disi gitu ya jaman ben ngono lakon mesti kalah disi gitu ya mesti gengono kenapa itu sudah menjadi fitrah manusia ya dibuat seperti itu gitu ya sampai orang-orang yang bikin cerita-cerita yisngono ceritani ya kemenangan mesti diawali dengan kesuh kesusahan kebahagiaan mesti ngono ceritani gitu ya itu kenapa itu sudah pelajaran kehidupan yang sudah diwariskan dan dipelajari gitu ya diimani diyakini oleh setiap jiwa seperti itu jamaah seolah ya jadi kemenangan keberhasilan misalkan bani Israel ya bisa menyeberangi laut merah diawali dengan apa penderitaan penderitaannya itu bukan sehari dua hari puluhan tahun gitu ya bukan sehari dua dua hari puluhan tahun sampai mereka beranak ya bercucu terus sudi atas apa penderitaan yang mereka diperbudak yang mereka apa namanya yang bayi laki-laki dibunui ya bayi perempuan dihinakan ya sampai ada tahun penyembelian bayi tahun depan pray karena penyembelian bayi gitu ya kenapa wah ini bentahun dipateni terus lah gak beranak pinak kini gak duwe gak duwe gitu ya sangking golemnya dan itu mereka rasakan bertahun tahun gitu ya tak kala sabar maka diberikan kemenangan diturunkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam nah seperti itu sunnahnya jamah sallahu rahman rahmat rahmat nah jadi selalu kita ingin berjuang mesti akan menghadapi tantangan itu mesti jamah rahmat rahmat negeri kita merdeka ini diawali dengan apa penderitaan luar biasa gitu ya gak tau menderita kira-kira gak merdeka merdeka ini penderitaan ya setelah merdeka pun ada perjuangan nah semuanya sorok gitu ya semuanya sorok lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman perhatikan inna mana tadi wana zala fi qureza lalu turun ayat tentang banin qureza inna syarrat da'wabi sesungguhnya seburuk-buruk hewan seburuk-buruk hewan perhatikan ini ini bahasa keras gitu ya sindiran yang sangat ke keras da'wabi itu kan sebenarnya ditujukan kepada apa hewan ya atau segala makhluk yang melata yang merambat di permukaan bumi inna syarrat da'wabi indallah sesungguhnya seburuk-buruk makhluk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah alladhina kafam orang-orang kafir fahum layu minun sementara mereka tidak ber tidak beriman inilah seburuk-buruk makhluk kata Allah seburuk-buruk makhluk siapa mereka siapa mereka alladhina ahadta minhum allayuinul musyrikin yaitu orang-orang yang kamu telah berjanji mengadakan perjanjian kepada mereka agar mereka tidak membantu orang-orang musyrik lalu mereka membatalkan melanggar perjanjian mereka setiap kali ada perjanjian ahadu fiha yang mereka berjanji padanya sementara mereka tidak takut kepada Allah dalam pengkhianatan mereka ini seburuk-buruk makhluk bani kureyuh bani is ra'el dan itu selalu terjadi kenapa sifat pengkhianatan ini sudah jadi gen kerumusumnya kerumusum pengkhianat sudah menjadi tabi tabiat dari dulu sampai hari hari ini perjanjian damai mereka yang melanggar yaitu mereka yang melanggar damai 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 dilanggar begitu dilanggar yang muslimin melakukan perlawanan perlawanan kemudian mereka menang damai 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 diterima damainya ngelanggar lagi damai 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 diterima damainya terus seperti itu sudah menjadi gen itu kromusum xj nya itu kita lanjutkan sama dan bahkan ini juga terjadi di zaman di zaman sebelum diturun nabi musa mereka juga berkhianat mereka juga berkhianat ceritanya seperti itu berkhianat kepada siapa berkhianat kepada musuhnya negeri mesir berkhianat kepada musuhnya negeri negeri mesir berkhianat kepada mesir membantu musuhnya negeri mesir akhirnya penguasa mesir kan marah salah dikai malah berkhianat akhirnya diperbu diperbu jadi salah salah di di itu ya tapi kemudian perbudakannya melampaui melampaui batas seperti itu jadi salah di jamah surah mani warah kumpul Allah yang salah maksudnya yang tidak salah malik akibatnya ya gara-gara pengkhianatan sebagian maka semuanya dapat akibat maka disitulah pentingnya amal ma'ruh na'imung dan itu yang tidak ada pada diri bani is is kita selamat jamah surah mani warah ma'ruh ma'ruh ta'ala sekarang 57 fa'imma ta'fqafannahum tajidannahum filharbi fasharrid farrid bihim man khalfahum minal muharibina bitangkili bihim wal hukumati saya perhatikan yang berikutnya ini sifat daripada orang-orang siapa orang-orang bani israel yang sudah mengadakan perjanjian harusnya membantu kaum muslimin tapi kemudian mereka membantu orang-orang kafir perhatikan ayat yang ke-57 ini ya fa'imma yafqafannahum fa'imma ta'fqafannahum filharbi maka jika seandainya kamu muhammad mengungguli mereka ya ta'fqafannahum kamu mengungguli mereka dalam peperangan ya filharbi dalam peperangan kemudian fa' fasharrid bihim man khalfahum maka cerai berikan pisah-pisahkan man khalfahum orang-orang yang ada di belakang mereka itu ya dengan cara apa disebutkan dalam terjemah itu ya dengan menumpas mereka agar mereka mengingat kan akhirnya mereka di apa diusir ya mereka semuanya dibunuh gara-gara pengkhianatan gara-gara pengkhianatan akhirnya kemudian mereka di apa kan dibunuh kan gitu ya diperangi ya laki-lakinya semuanya di diperangi yang sudah balek yang masih kelihatan si anak-anak ditelok ya wisi hijau atau dorong celanai gitu laki-celanai wisi hijau dipateni apa maksudnya laki-celanai wisi hijau dipateni itu bahasa bahasa seperti itu ya lihat celananya kalau celananya hijau maka dibunuh gitu celananya itu ibarat apa apa namanya tempat auratnya hijau itu kesuburannya gitu ya lewis gerumbul apa dorong nah lewis gerumbul dibunuh ya itu apa namanya hukuman bagi bagi mereka ya sama sekali rahmani rahmat kumullahu ta'ala orang-orang yang di belakang mereka bisa mengambil pelajaran dengan mereka ini loh hukuman para peng khianat jangan kalian berkhianat karena hukuman pengkhianat adalah bunuh dibunuh nanti sama surahmani rahmat kumullahu ta'ala dan jika engkau muhammad khawatir takhafanna kamu benar-benar khawatir dari satu kaum khianatan pengkhianatan fambil ilaihim ala sawa maka kembalikanlah kepada mereka perjanjian mereka yang sama ya artinya perjanjian diambil dan juga perlakuan juga diperlakukan yang sama bagi mereka yang apa melanggar perjanjian berkhianat innallah la yuhibbul khainin sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat gitu ya jadi fanbid utruh ahdahum buat perjanjian mereka ilaihim kepada mereka halasawa sama ay mustawiyan anta wahum fil ilmi binakdil ahdi yang sama engkau dan mereka di dalam pengetahuan akan pelanggaran janji biantu'limahum bihi dengan engkau memberikan mengumumkan mereka dengannya agar mereka tidak menuduh kamu dengan apa pengkhianatan innallah la yuhibbul khainin seungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat maknanya adalah sama nanti konsekuennya sama kamu yang berkhianat itu hukumannya kami yang berkhianat itu hukum hukumannya gitu ya sama surah rahmat tapi gana cerita nih kaum muslimin itu berkhianat yang ake cerita balik-balik dirasa pengkhianatan mereka perjanjian perjanjian itu selalu mereka ingkari selalu mereka langgar kita lanjutkan ayat yang ke-59 yang berikutnya ayat 59 turun tentang orang yang telah kau kalahkan pada ribadir jangan sekali-kali kau mengira muhammad mengira orang-orang kafir sahabaku Allah mereka mendawuli Allah atau mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala inna humlayul jizun sesungguhnya mereka ya tidak akan bisa membuat lemah bahwasannya mereka tidak akan bisa membuat lemah Allah mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah jangan kamu kira orang-orang kafir itu bisa mendahuli Allah bisa mengalahkan Allah kemudian mereka tidak terkalahkan jadi jangan pernah kamu menganggap demikian wa'iddu lahum dan persiapkanlah oleh kalian lahum untuk mereka untuk memerangi mereka apa yang kalian mampu mengkuatin dari kekuatan kalahir ramyu yaitu ramyu panah ini hadis riwayat imam muslim jadi persiapkan untuk mereka kekuatan apa itu kuah ramyu panah panahan ya atau senjata lempar jarak jauh nah itu ya yang dimasuk disini bisa panah tradisional modern ya pistol brand akakam buhiku gitu ya yang ditempa jarak jarak jauh gitu ya itu masuk di dalam sini ya ramyu rawahu muslim wamin ribatil khail ya juga berupa apa pasukan ber berkuda habasihafisabilillah yang ditahan di jalan Allah turhibuna tukhawifuna ya akan menakut-nakuti membuat gentar bih dengannya adu dan musuh kalian ini orang kafir makkah dan yang selainnya ya dari kalangan siapa orang-orang munafiq dan orang-orang yahudi persiapkan kuatan kalian untuk menghadapi kafir musyrik makkah orang munafiq dan orang yahudi ya kalian tidak mengetahui mereka Allah tapi Allah mengetahui mereka kalau kamu tidak tahu akan isi hati permusuhan kedenggian yang ada dalam hati mereka Allah tahu Allah tahu Allah tahu makar-makar mereka apa yang mereka persiapan Allah maha maha tahu tugas kalian hanya siap-siap saja dan apapun yang kalian infakkan berupa segala sesuatu di jalan Allah maka akan disempurnakan untuk kalian balasannya dan kalian tidak akan ditolimi tidak akan dikurangi sedikitpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini juga perintah pelajaran dari si Allah ya kita disuruh bersiap-siap kemudian menginfakkan harta menginfakkan harta tidak mengurangi apa-apapun jadi apa yang kita infakkan itu jama sekali rahimah adalah untuk kebahagiaan kita kebahagiaan kita dan Allah tidak akan mengurangi tidak akan mendolimi sedikitpun jika mereka itu lebih condong kepada apa perdamaian jadi asulhu perdamaian maka terimalah ya untuk perjanjian itu buat perjanjian itu ya jadi berkata Ibn Abbas ayat ini sudah dimansuh dengan ayat as-saif artinya kalau ini sudah dimansuh ayat ini ya dengan ayat as-saif ya kalau mereka minta damai siapa yang dimaksud minta damai ini para pengkhianat itu ya maka jangan diterima awalnya diterima kemudian jangan diterima wis perangai wis kawurkan kok di khianatima maneh itu ya berkata Mujahid kalau tadi berkata Ibn Abbas ini dinasak dengan ayat pedang sementara Mujahid berkata ini dikhususkan dengan ahlul kitab bani kureza wa tawakkal ala Allah dan tawakala kamu kepada Allah yakinlah dengannya inna huwa sami'ul alim sungai diazat yang maha mengetahui pembicaraan maha memendengar pembicaraan dan maha mengetahui segala perbuatan ya jama sekalian rahmani wa rahimakum Allah kita lanjutkan yang berikutnya ayat yang ke-62 wa'i yuridu dan jika mereka mengendaki an yagda'u kabissulhi ya jika mereka mengendaki untuk menipumu yagda'u kabissulhi dengan damai liyasta'iddu laka untuk bersiap-siap untukmu nah ini keadaan demikian jadi begitu mau perang menang kaum muslimin mereka ngajada damai damai apa istilahnya genjatan senjata eh ternyata genjatan senjatanya itu digunakan untuk persiapan nyerang balik ngunuh masuti ya liyasta'iddulaka untuk mereka bersiap-siap menyerang kamu lagi fa'inna hasbakallah maka Allah cukup yang mencukupi kalian waladhi ayyadaka binasrih dia lah yang akan menguatkan kamu dengan pertolongannya wabil mu'minin dan dengan terhadap orang-orang mu'min gitu ya jadi ini kemudian menjadi apa namanya pegangan orang-orang mu'min damai itu adalah ciri khas islam dan kaum kaum muslimin selalu mengajak damai atau kalau diajak damai selalu menerima kenapa karena orang-orang mu'min itu pelindungnya adalah Allah damai-damai sekalipun kadang-kadang apa kecurigaan ya kecuriga-kecurigaan ya buktinya cerita-cerita para pahlawan kita yang muslim-muslim itu kan sering dia apa ditih ditipu damai-damai perjanjian damai tiba-tiba di digoroi ditangkap ditangkap kan gitu ya ya sudah seperti itulah akhlak mereka ya orang-orang apa kafir ini seperti itu ya dan Allah dan Allah mengumpulkan hati-hati mereka ya seandainya engkau menginfakkan apapun yang ada di seluruh permukaan bumi ini semuanya kau tidak akan bisa mengumpulkan hati-hati mereka khosroj dan aus itu selalu berperang bukan sekedar bertengkar yuk berperang paten-patenan bunuh bunuh aneh begitu Nabi S.A.W. datang mereka disatukan jadi sebutan satu gak ada lagi khosroj gak ada lagi aus disebut apa kaum ansar jadi bersatu langsung Allah yang menggabungkan yang kata Allah seandainya kau infakkan dunia semuanya untuk menjadikan mereka bersatu gak bisa ma'alafta bainakulubihim walakin Allah alafa bainahum bi'kudrati tapi Allah yang menyantolkan menggabungkan hati-hati mereka dengan kekuasaannya innahu azizun ghalibun ala amrih dia adalah yang berkasa akan menjalankan apa perintahnya hakimun layakhirju syaiunan hikmati segala sesuatu tidak akan bisa keluar dari hikmahnya semuanya berdasarkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebelumnya mereka selalu perang terus ngurusi fanatisme kelompok fanatisme keluarga itu ya ini khosrot ini ya ini aus fanatisme kesukuan begitu nabi datang fanatisme mereka cuma satu islam cuma satu islam ya iman Allah dan Rasul Rasulnya selesai hati mereka menjadi satu yang terakhir ya ayyuhan nabi wahai nabi hasbukallahu wa manitaba'aka minal mu'minin Allah itu cukup dia menjadi pelindungmu dan orang-orang mu'min yang mengikuti mengikuti kamu ya ini merupakan apa namanya pelajaran yang berharga sama salam rahman kita ingati ngatayat ini hasbukallahu wa manitaba'aka minal mu'minin orang-orang mu'min yang benar imannya orang-orang mu'min yang benar-benar mengikuti nabinya maka Allah itu benar penolongnya cukup bagi mereka itu Allah sebagai benar penolong dia benar-benar mengikuti nabi dengan sebenar-benarnya dia benar-benar beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya meninggalkan segala kesyirikan ya perintah dikerjakan larangan ditinggalkan sunnah nabi dicontoh diamalkan dijalankan maka Allah yang menjadi penolongnya cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya sampai ayat yang ke-64 ya pertemuan berikutnya 65 insyaallah baik cukup ya ada pertanyaan kira-kira oh kita kepada usia kita kepada harata kita kepada anak dan istri kita semuanya diperkai menatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat amin Ya Rabbil Alamin wa sallallahu nafina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa jema'in subhanahu wa ta'ala selamat menikmati